Oke teman-teman di video kali ini saya akan menutorialkan cara bongkar mesin untuk motor pario 110 dengan kendala motor bunyi kasar kemudian ngebul ya oke pertama-tama setelah kita lepas dari rangkanya kita lepas dulu untuk koper radiator kemudian kita lepas radiator ya buka dulu pembuangan radiator menggunakan kunci L8 kemudian kita lepas radiatornya menggunakan kunci 10T ya ada bau 4 biji seperti ini kemudian kita lepaskan kelemanya menggunakan tang seperti ini ya Nah semua bagian yang menyatu kita lepas-lepaskan untuk lemanya kemudian tinggal kita lepaskan kita bisa cungkil menggunakan obeng min ya secara perlahan seperti ini jangan sampai patah ya teman-teman oke udah lepas kemudian tinggal kita buka termostatnya ya menggunakan kunci 10T Nah disini untuk bautnya udah campuran ya teman-teman ini bekas bongkaran tapi baut-bautnya udah campuran seperti itu nah kita lepaskan untuk termostat selang radiatornya seperti ini kita lepas ya Nah secara perlahan saja kemudian kita lepas kipas menggunakan kunci 10T ya nah kemudian kita lepas juga koper yang aluminiumnya seperti ini nah disini baut-bautnya udah ada yang nggak dipasang kemudian bautnya berbeda ya kemudian kita lepas magnet menggunakan kunci 17 kemudian kita gunakan tracker nomor berapa saja yang penting kombinasi yang ulirnya terbalik bisa juga menggunakan Mio pokoknya Mio bit itu sama aja kemudian tinggal kita kencengin menggunakan kunci 22 seperti ini nah udah lepas kemudian kita buka spoolnya menggunakan kunci L5 kemudian pulser kita buka menggunakan kunci 8 seperti ini nah untuk bracket untuk kabel spoolnya itu udah nggak ada ya udah nggak dipasang kemudian kita buka tutup krokas menggunakan kunci 10T ya sekaligus kita buka untuk water pumpnya ya seperti ini tutupnya kita lepas semuanya pokoknya kita lepas aja baut-bautnya ya kurang lebih ada 7 biji kemudian kita gunakan obeng-min kita pukul dari belakang seperti ini nih hati-hati oke ini udah terlepas tinggal kita tarik aja seperti ini nah hati-hati karetnya oringnya jangan sampai rusak kalau mau dipakai lagi kemudian tinggal kita lepas untuk pompa oli dan gigi rantainya ya kemudian kita buka manipul menggunakan kunci 10 dan disini untuk manipulnya itu udah ubahan juga ya pokoknya ini udah serba ubahan teman-teman kemudian kita buka coverhead menggunakan kunci 10 ya teman-teman kita lepas seperti ini agak pukul sedikit menggunakan palu karet kemudian kita buka gigi sintriknya menggunakan kunci L4 nah disini untuk ADSnya udah nggak dipasang ya teman-teman ini udah nggak dipasang ADS nah kita lepas aja dan rantai ketengnya pun udah kendor kemudian kita buka untuk baut bloknya menggunakan kunci 10T yang kiri 2 biji kemudian baut blok yang tengah kita gunakan kunci 12 ya nah jadi ini banyak kendalanya ya teman-teman rantai ketengnya kendor stang seher kena piston juga kena dan lain-lain nah ketika saya buka ini untuk bos-bosnya itu udah pada nggak ada ya nggak dipasang bos yang di bagian knock and ask itu nggak dipasang bos centernya kemudian kita lepas kita cungkil seperti ini nah bosnya cuma ada satu untuk di bagian head yang blok piston kemudian kita lepas tensioner kemudian kita lepas blok pistonnya kita cungkil seperti ini nah seperti ini dan bos centernya pun di blok piston bawah itu udah nggak dipasang ya dua-duanya berarti hilang berapa biji tuh nggak dipasang sama sekali bosnya kemudian kita lepas untuk speed pistonnya ya menggunakan bank min kecil kemudian kita dorong kita tarik seperti ini kemudian disini kita lepas untuk edisnya dapper ya ini untuk menekan bearing krekas ya kemudian ada tonjokannya cuman agak susah ya untuk tonjokannya kemudian kita lepas dinamo starter menggunakan kunci 8 seperti ini kemudian tinggal kita bongkar untuk krekasnya ya kita gunakan kunci 10 untuk belah mesinnya nah disini pun untuk bautnya nggak dipasang satu ya ini bekas bongkaran juga tapi bautnya nggak dipasang satu tuh yang tengah itu udah nggak ada bautnya teman-teman oke kemudian tinggal kita gunakan tracker separator ya untuk penarikan krekasnya ya penarikan krekas seperti ini tinggal kita putar aja kita kencangin dan bisa ketarik dengan mudah ya teman-teman nah perlahan aja nah udah terlepas ya teman-teman nah kemudian tinggal kita lepas juga krekas karena untuk motor vario itu yang lengket itu sebelah kiri ya jadi yang keras banget susah dibuka itu harus menggunakan tracker ya teman-teman karena lengket lahar sama krekasnya itu nempel oke tinggal kita gunakan tracker separator seperti ini dan putar seperti ini dan mudah banget dilepasnya ya teman-teman ini udah terlepas semua nah bisa kita dengar sendiri ini kotok-kotok-kotok gitu stang seharnya kena ya stang seharnya kena kemudian pistonnya baret-baret dan linernya pun aus linernya baret ya nah jadi kita harus melakukan quarter dan ini pun udah ukuran 51,5 ya ini udah operasi 150 jadi kita nanti lihat aja mau operasi 200 ataupun ubah piston ya nah itu baret-baret tuh linernya udah ngebul banget dan ini pun untuk packing-packingnya aduh parah banget ini nah stang seharnya kena oke teman-teman jadi begitulah ya tutorial cara bongkar untuk mesin pario 110 tinggal kita bersihkan untuk keseluruhan mesinnya mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih terima kasih